Imigrasi Bali melakukan penindakan sebanyak 63 pelanggaran yang dilakukan warga negara asing selama 3 bulan terakhir, Januari hingga pertengahan Maret 2023. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Baron Iksan. Menurut Baron Iksan di Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai Badung dikutip dari Kantor Berita Antara mengungkapkan, sebagian besar pelanggaran WNA tinggal di Bali melebihi masa berlaku visanya over stay selama lebih dari 60 hari dan mereka yang over stay kurang dari 60 hari tetapi mampu membayar denda. Dari 63 pelanggaran ini, 20 kasus WNA bayar denda, sementara yang sudah dideportasi ada 43 kasus. Dari jumlah itu, lanjut Baron, WNA terbanyak melakukan pelanggaran berasal dari Rusia, disusul warga asal Inggris. Kantor Imigrasi Ngurah Rai tercatat paling banyak menindak pelanggaran administrasi keimigrasian oleh WNA dengan total 33 kasus, kemudian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI dan Pasar ada 18 kasus, dan Kantor Imigrasi Singaraja 12 kasus. Sementara itu, pada semester 2 tahun 2022, yaitu saat perbatasan mulai dibuka, untuk kunjungan WNA imigrasi di Bali menangani sebanyak 194 kasus pelanggaran oleh WNA yang sanksinya deportasi. Kasus pelanggaran juga masih didominasi oleh WNA yang tinggal melebihi masa berlaku visanya. Kasus pelanggaran WNA Overstay teranyar yang ditangani imigrasi Ngurah Rai melibatkan 2 warga negara Inggris berinisial MAG 60 tahun dan SC 61 tahun. Dari 2 WNA Inggris itu, salah satunya Overstay lebih dari 60 hari, sehingga otomatis kena sanksi deportasi. Sementara 1 orang lainnya Overstay 18 hari, tetapi dia tidak mampu membayar denda, sehingga ikut dipulangkan paksa ke negaranya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, Sugito, menyampaikan MAG dan SC dideportasi pada Kamis malam melalui Bandar Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Kepada petugas imigrasi, kedua WNA itu mengaku tidak dapat pulang ke Inggris karena kehabisan uang selama berlibur di Bali. Tidak hanya 2 WNA Inggris imigrasi Ngurah Rai juga menahan 2 WNA asal Nigeria yang Overstay lebih dari 60 hari di Bali. Dua warga Nigeria itu ditangkap dalam operasi gabungan tim pengawasan orang asing PORA yang melibatkan petugas imigrasi, polisi, dan TNI, termasuk dari BAIS dan Badan Intelijen Negara. Sugito menyampaikan dua warga negara itu belum dideportasi karena petugas imigrasi masih meminta keterangan mereka untuk memastikan kemungkinan adanya pelanggaran administrasi keimigrasian lainnya. KMB Bali Post melaporkan.